ini sore ini kita bergurul takjil ya guys di Kampasan Komplek Tanjung Juran Utara banyak yang menjual takjil sore ya ini aneka SS nya nih nah ini langgaran saya ini guys takjil sore tapi ini bukan wartak jil ya tuh aneka kola aneka lontong aneka gorengan tentang boleh nah ini adalah gorengan pakwan favorit nah di sebelahnya ini ada jualan dawat ya kita cobain yuk dawatnya yuk es dawat hitam manis satu bulu aja ya ini es dawatnya asli mana ibu ini yang kasihnya keluar jawa Oh Purworejo Jawa toh iya 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 oh es dawatnya cegar nih guys es dawat manis asli Purworejo yang ada di Tanjung Juran Utara Jakarta ya guys ya ini doi yang beli nih ini es dawatnya guys seker seker sore sore minum es dawat ya ini adalah salah satu spot yang jualan takjil juga guys ya yang sebelah sini nih ini juga komple sekali nih banyak yang jualan ini banyak pilihan ini jualan es buah nah ini salah satu kawan lama saya yang jualan nih guys namanya Esa ya Esa Tanjung Buren udah sangat terkenal juga dia nah saking viralnya di bulan ramadhan ini guys di jalan dengan gang pun ada yang jualan takjil ya tuh rame kan nah di tinggir jalan juga ada yang jualan takjil memang momennya ini momen spesial ya nah ini adalah belanjaan takjil sore kita ya hasil berburu hasil berburu takjil nah ini beli apa aja saya ini jalan juga jualan takjil sore ya ya terus ada juga bisok ya sama ini jauh jauh tadi si doarjo ya jauh kurwarjo nah sambil kita jalan jalan sore ya guys hehehe biar sehat nih kebetulan sorenya nggak panas masih ada angin ya malam harinya guys kita cari menu yang praktis dan tidak makan berat kita makan bakso malang 99 Tanjung Duren ya bakso malang 99 Tanjung Duren ini lokasinya kurang lebih sekitar 200 meter ya setelah melewati pasar kupro lurus aja nah ini adalah menu bakso malang pangsitnya guys ini salah satu favorit saya untuk kulineran yang berkuah-kuah ya tanpa makan berat gitu ya rasanya segar dan nikmat sekali selain rasanya yang mantul guys bakso malang ini juga kualitasnya oke dan saya pun makan bakso malang ini dengan lahap ya nah bukan bermaksud untuk pamer nih tapi memang bakso malang ini review jujur enak dan harganya pun masih terjangkau ya tapi rasa dan tempat seperti di mall karena di dalam ruangan ini ber-ac ya guys ya jadi cukup nyaman untuk makan hangat-hangat di tempat dingin ya nah ini adalah salah satu spot eh di dalam restoran bakso malang 99 ya yang ada di Tanjung Duren masih di pomen hari bulan ramadhan ya guys seperti biasa saya sore hari ini akan menuju ke satu restoran di Jibupur ya yaitu di pondok ikan bakar Kalimantan yang ada di Jibupur ini nah ini adalah salah satu restoran langganan di tempat kerjaan ya dan ini adalah salah satu menu andalan ketika kita mau membuka bersama ya di bulan ramadhan ini karena memang restoran ini rasanya sudah tidak diragukan lagi ya pokoknya mantap langsung cuci kita akan take way ya guys ya pesanan ikan bakar Kalimantan kita ini untuk dihidangkan nanti dibuat buka bersama bersama teman kolega kerja ya nah ini adalah suasana khas Dayak ya restorannya ya kayaknya ikan bakar Kalimantan ini tidak ada capang guys cuma ada satu tempat ya di sini ya di sekitar Jibupur nih nah ini yang akan kita hidangkan nanti dibuka bersama terakhir ya di bulan ramadhan 2024 nah ini adalah penampakan ikan bakar Kalimantannya tadi guys dari bambu ya masih fresh dan rasanya super sekali enak Paul bumbunya juga kas kental seperti kayak pepes gitu guys tapi cukup wangi ya yang jelas mantap Paul ini cocok juga dihidangkan pakai daun apa ini guys daun apa ini pokoknya daunnya besar-besar gitu lah ya nah ini tadi ikan patin bambunya ya sudah di dalam kita potek-potek ini waduh rasanya pedas yahut oke guys seperti biasa kita akan berburu takjil ya tapi bukan takjil war nih iya kita lanjut lagi yuk ke rutinitas sore ya selama bulan ramadhan kita berburu takjil nah ini kita akan berburu takjil masih di seputaran tanggung durian ya guys di Alpuka tempat ini ini aneka takjilnya yang masih fresh ya wah seperti biasa ada lontong dan ada kolak ya seperti biasa guys ini langganan kita nih ya daun ya daun ya daun purworejo yang masih jadi andalan kita nih buat berburu takjil nah ada juga ini agak sepi ya yang jualan ya nah ini salah satu pedagang takjil sore ya ada juga nih mahasiswa yang sudah berbagi takjil ya nah ini adalah perjalanan kita berburu takjil melewati ganggang jalan tingkus ya guys nah ini hasil takjilnya nih nah banyak kan nah ini dia guys yang memplopori berburu takjil tiap sore ya hehehe cuma hari ini ada fenomena aneh nih guys gorengannya menyusut ya yang tadinya harganya 2000 jadi seribuan tapi memang jadi menyusut gitu ya gorengannya hehehe ini es apa? potalkan dulu potalkan kita potalkan penggorengannya manis makasih ini bingung ya nah ini juga makanannya lezat sekali nih ada ikan asin dan aneka lalapan ya wuhh ini mantep kali ini wah ada pak beli juga nih oh dadar wah makan apa mas? ada lalapan wah mantep nikmat kali ya porsinya pak waduh ini porsi ala lautan samudera hehehe iya iya kayak macam air bayangnya iya iya selamat menikmati ya mas ya makasih mas kemudian guys vlog berburu takjil dan juga bersama edisi ramadhan 2024 bersama mas ya sabun matiga ya jangan lupa like, komen, dan subscribe dan semangat selalu ya sampai jumpa di konten selanjutnya see you bye 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 Terima kasih.